Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Kohiner Channel Pada kesempatan ini ada subscriber yang menanyakan bagaimana Memindahkan anak perkutut Di perkutut ke babuan Untuk dibabukan kekuter Jadi ini penting Saat ini karena dunia hobi burung perkutut ini Sudah menjadi sebuah industri Ternakan yang cukup penting Karena selama ini kan Kebelakang ini masih cepat Hobi Sekarang peternakan perkutut ini Sudah menjadi sebuah industri yang cukup Memiliki proses yang cukup Menggiurkan Nah ini barangkali yang diperlukan adalah Bagaimana agar reproduksi burung itu Berjalan normal dan tetap juga terjamin Kualitasnya Yang pertama di dalam rangka peningkatan reproduksi ini Dengan cara memindahkan burung ke babuan Jadi agar produksi burung terus lancar setiap bulan Dan kita ingin bahwa lolohannya itu diberikan ke putar Ada manfaat yang bisa kita raih Yang pertama bahwa burung hidupannya itu tidak terlalu menghalangi kelelahan Akibat lama harus mengeram dan nestling terhadap anak burung sampai 40 hari Yang harus diperhatikan pertama amati dulu bahwa betul-betul burung itu sudah menetas Dan harus dicatat tanggal berapa Sebut saja burung itu menetas tanggal 1 Nah ini biasanya karena burung ini adalah 2 telur mungkin tanggal 1 dan tanggal 2 Kita masih ingat tadi buat catatan recording di dalam gate kita Dalam gandang kita tanggal 1 telur pertama neta tanggal 2 telur kedua neta Setelah itu kita siapkan 7 atau 8 hari kemudian kita ambil anakan burung tersebut untuk dititipkan di putar Tetapi juga harus hati-hati putar yang memang telah kita siapkan ini Yang pertama putar yang sudah terbiasa terlatih Sudah terbiasa terlatih dan diusahakan burung putar itu sendiri mengerami Dalam usia mengerami mungkin atau 3 atau 4 hari atau 5 hari sudah dilatih mengerami Itu bisa pakai telur imitasi atau juga telur putar asli Tetapi jangan sampai menetas Kalau sudah 4 hari kelihatannya burung putar itu sudah meyakini bahwa ia sedang mengerami Dan kemudian kita titipkan anak putar itu Tetapi kita harus pertama juga disiapkan burung itu diberi cincin ring Ring pertama adalah ring nomor kode pertenak Misalkan nomor sekian sampai sekian dicatat diregister Di ring yang kedua itu adalah kode kontrol kandang dari yang anakan tersebut Kalau anak pertama biasanya posisinya dipasang di kanan Kode peternak di kiri adalah kode kontrol Anak yang kedua biasanya tertukar posisinya Yang di kiri adalah kode nama peternak Di kanan adalah kiri kontrol Itu untuk membedakan anak pertama dan anak kedua Sehingga nanti kita bisa melihat Apa manfaatnya kode kontrol? Kode kontrol untuk mengetahui Seperti tidak tertukar lah Sehingga apabila nanti burung bunyi Pada waktu sudah agak dewasa Satu-dua bulan bunyi ini Kita tidak perlu menangkap burung Oh yang merah biru Oh anaknya kanan AC9 Oh ini kanan intermilan Itu kan memudahkan Memudahkan bagi kita Selanjutnya juga Setelah dipasang ring itu Juga kita harus siapkan Puter itu betul-betul sehat Biasanya kalau saya ini di peternakan kami beberapa bulan Sekali ini sudah dibutuh baca caci Pertama disiapkan dulu Itu pakan yang cukup mumpuni Karena juga nanti kan burung yang menesling Itu harus betul-betul sehat Pada saat burung itu dititipkan ke puter Setelah dipasang cincin Kita siapkan burung minuman yang manuh vitamin Kenapa? Saya selalu mengajarkan bahwa Burung harus memiliki nutrisi yang baik Itu dengan cara Dalam mereka untuk pertubuhan sel Jadi dikasih vitamin yang baik Itu sampai 40 hari Yang kedua disiapkan Pakan biji-bijian Sudah pada paham lah Biji-bijian masing-masing Pertanak punya formula masing-masing Yang ketiga Kita siapkan itu Pur Bisa pakai pur ade Atau pur yang bisa dipakai ayam Karena di pur itu sendiri Tingkat nutrisinya sudah cukup tinggi Yang selanjutnya adalah Kita siapkan grid Grid di samping Itu sebenarnya Untuk membantu pencernaan Untuk mengembangkan pertumbuhan tulang Nah ini penting Karena tanpa itu Tanpa ada penyiapan nutrisi yang baik Pertumbuhan sel daripada burung itu Tidak akan Memiliki anak yang berkualitas Termasuk juga Biasanya kalau diputernya itu sendiri Sering dilauhi minyak ikan Atau vitamin-vitamin Sehingga pada waktu nestling Menyumapi burung itu Betul-betul dalam kondisi pit Nah ini penting Dan juga nanti Burung ini sudah harus Diobrik obat cacing Itu juga dalam kondisi sehat Sama sering dijemur Kalau tanpa adanya Induk yang meloloh Yang betul-betul Sudah terbiasa Ini diharapkan Nanti akan jadi masalah Dan sebagai peternak Ini juga tolong Pada waktu Sudah dipasang dari Di tipe nutrisi Harus di amati Nah kadang-kadang ada juga Karakter burung puter Yang agak sedikit Nah akal itu apa ya Kadang-kadang tidak mau meloloh Tidak mau menyuapi Nah ini akan jadi masalah Kalau kita diamati Selama satu atau dua jam Betul-betul Sudah betul-betul Di suapi Berarti aman Dan tanah-tanah aman Akan di Apa Di rami Apa Di nestling oleh Induk puter Itu biasanya Kalau pada waktu Kita menentipkan Anak burung Ke puter Itu biasanya Selalu Membintih Mengepekan sayapnya Ada sebuah ancaman Nanti kita lihat Anak telurnya itu Telur yang ada di puter Itu diambil Nanti kita amati Setelah diamati Ya sudah clear Tidak ada masalah Nah yang agak sulit Itu melatih puter Untuk terbiasa menjadi Bapuan yang bayi Ini yang penting Dilatih Pertama Kalau masih darah Belum pernah beranak Biasanya saya pakai Mulai di Sistem Dipancing Jadi disiapkan Dua buah telur Disangkar Disarang Di puter Nanti juga akan mencoba Untuk mengerami Kalau sudah mulai mengerami Satu atau dua hari Ini biasanya bisa dipakai Oleh kita Untuk menjadi Ibu Babuan Burung perkutur Jadi kita harus melatih Kadang-kadang kita juga suka beli Ke peternak lain Nah ada burung puter Yang sudah jadi Kita beli Karena juga Memerlukan pelatihan Bisa saja Indukannya juga Pakai burung apa Burung puter pelung Gak apa-apa Setelah ketika Anakannya menetas Bagus Ya puter pelung Dijual Setelah ketika Apa perkuturnya Yang akan kita jual Ya ini telurnya bisa dititipin Ke telur puter-puter yang lain Kita akan praktekan ya Caranya ya Nah ini contoh Kanang Lapulga Ini Natursa tanggal 18 Bulat 3 Tahun 2001 2021 Berapa ketemu Singaputera Nah ini Burungnya ini Sudah hampir 7-8 hari Jadi ini Sudah 7-8 hari Bisa Kita Panen Kita alihkan Ke peternik Contohnya ya Nah ini Kita ambil Ya Alhamdulillah Ada 2 Kor Nah ini Nah kita pilih lah Ini burung yang Paling besar Yang ini Berarti ini agak lebih Lebih Awal Yang kedua Kita Kontraktekan Pasang cincin ya Kita pilih ya Anak yang paling besar Dipasang posisi ring Ring Apa Ring terpernak ya Ring terpernak Posi paling kanan Kita pasang Kita pasang Pasang Nyalas Jangan tertukar Biasa tukar Terbalik Nomor dan Angkaan ini Pasang 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 Nah biasanya Ini harus di apa Di Puncil ya Dituncil Saya kasih yang sebelahnya Lagi Kita keluar Ditarik 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 Nah ini sudah 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 Sukses ya Pasang ring Nomor cincin Kembali Tidak Ring Tekernat Sekarang kita Pasang Ring Kontrol Ini ada Plastik Ya Ring Plastik Ini sudah Agak sulit Di pasaran Ini Biasanya Ring Kontrol Kandang Ini Setiap Kandang Itu harus Sama Sampai Nanti Kalau ada Anakannya Lagi Kita Tidak Kesulitan Ini seleksi Klasik Kuning Hijau Kebetulan Ini elastif Ya Bisa Mengembang Sama Juga Pengharganya Seperti Tadi Tiga Dulu Tiga 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 Ini Lalu Yang Belakang Sama Sudah Tiga Ya Tiga 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 Dulul Tiga Dulu Masuk Lalu Ini Bisa Agak Ditorong Nanti Kita Tungkil Lagi Dengan Apa Bulu 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 Turung Ya Jadi Ini Yang Kanan Kodok Kring Kontrol Peternak Yang Ini Kedekan Kalau Sudah Gini Karena Putarnya Mohon Maaf Ini Sudah Terlatih Dan Kebetulan Juga Ini Sudah Terbiasa Ya Masuk Ini Tidak 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 Sudah 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 Sebutkan Kanang Lapuga Yang Mana Tidak 175 Ini Gitu Tinggal Dikasirin 1 Tidak Sudah 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 Dipasang Oh itulah pengerjaannya sejarah saya yang harus dicapkan ini pakan ini kita siapkan lengkap mungkin supaya burung kita berkualitas jadi bagi peternak yang stok persediaan babuan puter pelunya sangat terbatas ini perlu hati-hati saya sarankan ambil dulu satu ekor burung yang tetap simpan aja di kanan-kan karya sementara kita disipkan khawatir nanti puternya ini tidak bisa menyuapi atau nesli terhadap burung sehingga apabila tidak betul-betul lancar bisa disujukan lagi dengan nanti yang kedua kalaupun nanti puternya tidak mau melolohi tidak mau menyuapi bisa dibalikan lagi dan nanti lihat perkembangannya 2 atau 3 jam atau 4 jam Aduh ini puternya kacau nggak mau melolohi balikin aja ke sini sudah selesai jadi barat ini resibonya burung-burung perkutus kita akan dinexling oleh ibu bapak-bapaknya apabila nanti ada pilihan ketiga kebetulan ini sudah kacau disini sudah balik lagi ke puter puter tidak melolohi balikannya sudah kacau pakai rumus cara saya dengan hand feeding yang seperti digambarkan untuk lapu itu sendiri kita buatkan asyik formulanya sebetulnya disini juga ada yang next ring menome melalui hand feeding ada ada beberapa burung ada beberapa burung ada satu burung yang pakai hand feeding karena puter nggak ada di sini dibalikan lagi tidak mau menyuapi terpaksa kita next ring by hand feeding nah ini adalah salah satu concern persoalan dimana puter dititipkan tidak mau menyuapi dibalikan lagi keputus keputus tidak menyuapi tersaksa kita punya hand feeding nah saya ini hand feedingnya digabung aja sama sama laput nah ini di hand feeding di suapi makanannya sampai hand feeding itu disepet lah diberi makanan ini sama gabung aja tuh lihat hand feeding hand feeding ini kan ada tiga empat ekor burung ya ada tiga empat ekor burung digabung nah digabung ini sama hand feeding hand feeding hand feeding tuh kepada kalau mau makan enggak apa-apa lah nanti kalau sudah gede dipisahin aja dan ini saya pakai pakai termometer jadi suhunya betul-betul kita atur bisa aja bergabung nggak ada masalah bisa lah nanti kalau sudah gede kita pisah lagi di tempat yang berbeda hand feeding diberi makan dengan tangan dengan tangan kita sendiri kalau diperlukan nanti saya siapkan lah korong gula jadi kesimpulannya yang pertama yaitu burung digusakan 7-28 hari paling maksimal sampai 10 hari jadi jangan lagu waktu mengambil dan puternya harus sudah selagi ya dulu juga saya waktu pertama mencoba-coba tahun 90-an bagaimana sebenarnya masukkan ke puter nah kalau puternya juga gagal tidak bisa menyukupas tidak bisa mainstream tidak bisa menjadi hindukan yang baik udah pakai ini aja sama aja lah sama aja lah kita bisa pakai laput bisa pakai perkutut mereka juga enggak apa-apa ini terhadap konsumen-konsumen jadi kendala adalah bukan masalah sepatnya kita mau belajar berbagi ilmu itu akan bermalpah lagi dan salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati